Drama Korea Beach and Reach atau yang juga dikenal dengan judul Chong Dam International School. Ini merupakan drama singkat yang berdurasi 20 hingga 40 menit setiap episode dengan total hanya 10 episode. Drama ini menyuguhkan sebuah cerita yang seru tentang sisi gelap sekolah populer di Korea Selatan. Sayangnya meskipun dibalut dengan cerita yang seru, namun drama ini berakhir dengan masih menyisakan banyak pendatannya nih guys. Halo guys, selamat datang kembali di channel Mishio TV. Di video kali ini, aku mau membahas drama Korea Beach and Reach. Mengusung tema tentang perbedaan kelas sosial di dunia pendidikan, juga perbedaan antara orang Korea dan orang yang kurang berada, drama ini menjadi salah satu tontonan yang menarik nih guys. Ceritanya itu tentang Kim Hyun atau Lee Eun-sen, yang merupakan pelajar dari sekolah menengah yang berasal dari keluarga tidak mampu. Untuk memenuhi kebutuhan, dia harus bekerja paru waktu di supermarket dan mengajar private untuk seorang siswa yang ingin masuk ke sekolah ternama Sekolah Internasional Chong Dang. Sebuah kejadian tak terduga pun muncul. Kim Hyun harus menyaksikan seorang perempuan yang nyaris meninggal di sekolah tersebut. Hal ini juga yang membuatnya pindah ke Sekolah Internasional Chong Dang. Sekolah bergensi dengan lulusan terbaik. Juga tempat para anak-anak orang ternama dari pengusaha sampai polituku sekolah di sana. Di sekolah tersebut, Tae-in bertemu dengan Baik Jena atau Yeri. Orang yang diduga kuat terlibat kasus pembunuhan yang dia lihat sebelum kepindahannya ke sini. Baik Jena sendiri orang yang memiliki kekuatan juga pengaruh sangat besar di Sekolah Internasional Chong Dang. Keduanya seringkali bertemu untuk berhentikan juga terlibat dalam berbagai hak. Berbeda dari drama sekolahan pada umumnya, dalam drama ini kita bisa menemukan dua pemeran utama dengan karakter yang sangat kuat. Kim Hyun sendiri meskipun berasal dari keluarga kurang mampu, namun dia tidak segan melawan dan melakukan apapun jika ada yang meremehkan atau berada dalam keadaan bahaya. Sementara Baik Jena sendiri memanfaatkan pengaruhnya untuk melakukan hal yang dirasanya peluk dan tidak segan melawan kepada orang yang dia rasa menggabut. Perpaduan kedua karakter yang serupa ini membuat drama ini semakin menarik. Belum lagi beberapa pemeran yang lainnya menambah keseruan drama bertema sekolahan ini. Cerita utama dari drama ini adalah mencari tahu siapa di balik percobaan pembunuhan kepada Kim Hyun atau Jang Sung Woon. Untuk mengetahui apa yang terjadi, kita akan disajikan dengan cerita Kim Hyun yang harus melakukan segala cara untuk bertahan di sekolah tersebut. Pada hari pertama sekolah, dia harus berurusan dengan Baik Jena, sehingga dia sendiri dikejar satu sekolah. Sodoan atau Lee Jong-un mau menolong He-in dengan syarat, dia harus mengetahui siapa orang yang mendorong He-in. He-in tentu tidak akan memberikan informasi ini secara gratis nih guys. Dia meminta Sodoan berpura-pura menjadi kekasihnya agar dia aman berada di sekolah. Dalam perjalanan mencari pengguna, kita akan diperkenalkan dengan karakter lain juga bagaimana situasi di sekolah tersebut. Sekolah Internasional Congdam Sendiri memiliki sistem yang unik, dimana setiap siswa yang menyumbang dengan nominal paling besar akan dipasang papan lama di sekolah dan ini terus berurutan sampai paling bawah. Sementara itu, bagi siswa yang kurang mampu akan mendapatkan bantuan dari sebagian uang para penyumbang. Hal ini membuat siswa yang berasal dari penyertaraan seringkali mendapatkan perlukan dan dikucilkan dari sekolah nih guys. Beberapa siswa dari penyumbang terbesar juga tidak jarang memperlakukan siswa penyertaraan dengan perlakuan kurang baik. Hal yang paling menarik dari drama ini adalah pemeran utamanya, Kim Hye-in dan Baek Jena. Jika kalian pertama menonton drama ini, mungkin akan berpikir bahwa Baek Jena ini orang yang cukup jahat. Namun, setelah menonton beberapa episode, kita akan sadar bahwa apa yang dia katakan cukup realistis jika melihat dari sudut pandangnya. Baek Jena sendiri lahir dari keluarga Senok Mas. Artinya, sedari kecil dia memang dibesarkan dengan harta yang melimpah, juga fasilitas yang memandai. Perkataannya terhadap siswa penyertaraan juga dapat dimaklumi, karena Baek Jena sendiri memiliki pengalaman yang cukup buruk. Baek Jena paling tidak menyukai orang yang berusaha menghalalkan segala cara untuk memiliki harta melimpah, terlebih jika orang itu melakukan hal yang tidak baik. Berbeda dengan Baek Jena, Kim Hye-in berasal dari keluarga tidak mampu. Kepindahannya ke sekolah internasional Cheong Dam juga menarik perhatian. Pasalnya, Hye-in sendiri seringkali mengalami penindasan karena berasal dari keluarga kurang mampu. Berbeda dengan yang lain, Hye-in sendiri justru berani melawan orang yang berlihat menindasnya dengan segala cara. Karena tujuannya sekolah di sini adalah ingin mendapatkan masa depan yang cerah. Hal ini juga yang membuat Baek Jena bisa menerima Hye-in. Karena Hye-in melakukan hal tersebut bukan karena menginginkan harta dan sebagainya. Pemeran yang lain juga tidak kalah menarik nih guys. Terlebih, teman dekat Baek Jena. Mereka menyimpan rahasia masing-masing yang ditutup rapat. Tidak ingin orang mengetahui keburukannya. Belum lagi saat alasan yang membuat Kim Hye-in menjadi korban percobaan pembunuhan. Benar-benar menggambarkan bahwa tidak semua orang yang berkuasa memang bertindak semaunya. Juga tidak semua orang yang terlihat tertindas itu korban. Drama ini cocok ditonton bagi kalian yang rindu dengan drama sosial sekolah dan ingin menonton drama dengan pemeran utama yang sama-sama kuat.